Halo Sobat Kembali semua, selamat datang kembali di channel saya, Oh Cheat Crab Di video kali ini, aku akan membuat sebuah tutorial mengganti teks wasted menjadi tulisan sesuai dengan kalian inginkan di game GTA V Interactive untuk live streaming di TikTok Contohnya seperti ini Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Bantu Oh Cheat Crab mendapatkan 10.000 subscriber pertama Dan sebelum itu, silakan berjoin di Discord Oh Cheat Crab Linknya ada di beberapa deskripsi di video Oh Cheat Crab Oke, baik, yang pertama kita akan masuk dulu ke Google Nice, ini dia teman-teman Ini adalah file yang harus teman-teman download File, yaitu disini ada file wasted dan busted Kemudian yang nanti bakal teman-teman install, script ini teman-teman install di oven IP Disini, tapi sekarang kita akan download dulu Teman-teman nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya Tinggal download saja teman-teman Baik, yang pertama nanti ketika sudah masuk disini kita klik download Oke, kemudian kita tunggu dan kita klik download Kita tunggu dan start download Oke, kemudian nanti teman-teman ekstrak si filenya ya Itu, open, kemudian ekstrak si filenya Ekstrak Lalu, sudah ada ya Kemudian, yang kedua adalah Teman-teman harus punya yang namanya open IP Oke, nanti teman-teman download disini nih Ini, open IP ketika kalian klik download Kemudian, nah karena aku sudah download Jadi, aku gak dilanjutin Tinggal ini oke-oke saja Nanti install, kemudian Kalau misalkan disuruh untuk Dimana folder game GTA 5 nya Kalian arahkan tempatnya dimana Folder si directory game GTA nya Oke, kemudian nanti next-next continue-continue dan selesai Beres Nah, kemudian Yaitu setelah itu Kita bakalan coba masuk dulu ke Open IP Buka open IP nya teman-teman Nah, kita buka open IP Baik Nah, disini Ketika pas teman-teman sudah buka open IP Oke Selanjutnya adalah Teman-teman pilih yang ini nih GTA 5 Kemudian disini ada Windows Teman-teman klik Windows Oke, kita tunggu Jangan lupa teman-teman di subscribe ya Jika video ini bermanfaat di subscribe teman-teman ya Kemudian komen juga teman-teman Aku pengen tau nih Berhasil tidak teman-teman untuk melakukan hal ini gitu ya Coba teman-teman komen oke Nah, selanjutnya Setelah disini Kita klik dulu yang namanya ini Edit mode Klik Nice Kemudian yes Oke Setelah yes Ikuti langkahku teman-teman ya Jangan sampai salah Karena ini fatal sekali kalau salah ya Kemudian disini klik Mods Nah, disini mods Ada bacaan mods Kemudian Double klik di update Nah, double klik lagi di update 2 RFV RPF ya Ingat Update 2 RPF Oke Kemudian double klik Setelah itu X 64 Double klik Setelah itu yaitu data Double klik Kemudian lang Double klik Nah, setelah ini baru kita ke Amerikan Double klik Nah, ini dia teman-teman ya Oke Pastikan disini udah edit mode Oke Nice Nah, ketika ini sudah terbuka Oke, kita biarkan dulu teman-teman ya Kita buka Instalasi Yang tadi Instalasi Apa file yang sudah teman-teman download tadi File yang File yang ini teman-teman ya File yang ini Oke Teman-teman buka Dimana foldernya Oke Ketika setelah di ekstrakkan ya Nah, file-nya ini Lihat teman-teman Disini ada dua file teman-teman Ada global OXT Dan ini Tutor Ini sih Masangnya Tapi kurang jelas sih Kalau dibuka Baik Yang pertama yaitu Disini nih teman-teman Klik kanannya bagian ini Kemudian pilih edit Kalau aku disini udah ada terinstall Edit with notepad Plus plus Mau disamain Oke Bang, mau disamain bang Pengen ada ininya Gimana caranya Supaya ngeditnya Ngedit script Ini script ya Scriptnya itu gampang Sesuai dengan tutorial Oke Kalau misalkan teman-teman pengen ini Tinggal teman-teman install juga nih Aku udah sedia nanti linknya di deskripsi ya Nah, ini dia Kemudian teman-teman Nanti kalau misalkan sudah masuk ke sini Nanti Klik download Oke Tunggu Nah, kemudian Start download Kemudian Open aja langsung Kemudian Di Yes Oke Tunggu Nah, selesai teman-teman ya Jadi cuma itu aja Gampang Kita minimize Kemudian Oh, ini masih ada nih English aja udah Oke Next Sorry Sorry Next 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 Udahlah Gak usah Gak usah di create desktop Install Kita tunggu Dan Selesai Ini gak usah di run Finish aja Nah Baik Yang selanjutnya adalah Kita akan mengedit scriptnya Teman-teman Ini yang paling penting Ingat Tanda titik atau satu huruf pun Jangan salah teman-teman ya Harus diikuti dengan baik-baik Oke Kita klik kanan disini Kemudian Edit With notepad Klik Kita tunggu Nah, ini dia teman-teman Awas jangan sampai Keliru atau salah Atau bahkan Terhapus Satu kata Atau satu Tanda pun Oke Teman-teman ya Baik Nah, awalnya disini ya teman-teman Ikuti Sesuai dengan tutorial ini Nah Gini Teman-teman Ketik di tombol Di keyboard Ctrl F Oke Nanti akan keluar Seperti ini Untuk apa bang? Ini untuk mencari Kata kunci Oke Setelah itu Teman-teman Ketikkan Disini Yaitu Hurufnya besar semua ya Respound Nah Seperti ini ya Respound Oke Kemudian Kita geser ke sini Supaya tidak terhalang Ininya Kita geser lagi Sedikit Oke Nice Nah, perhatikan Kemudian Teman-teman klik Find text Klik Nah Langsung ketemu ya Disini ya Teman-teman Ini dia Tapi kalau misalkan Teman-teman Ternyata Respondnya itu Bang, gak ketemu bang Ini Oh, masih Masih terus dari atas Gitu kan Respond Terus aja Find text Find text Find text Sampai Teman-teman menemukan Yang namanya Ini nih Kalau misalkan sudah ketemu Ini close aja ya Ini close aja nih Close Pokoknya ini Find text Find text Terus Sampai menemukan Ini ada bacaan Respond Underscore B Kemudian Disini ada Bacaan atau tulisan Wasted Nah Ini dia teman-teman Oke Wasted ini Nah ini ya Ini teman-teman Ganti Ini ganti Ganti ke apa bang Ya terserah Teman-teman Pengennya apa Oke Ingat Respond Respond Underscore B Kita ganti dulu Teman-teman Aku Bebas ya Ini teman-teman Bebas ya Bebas ya Kemudian Yang kedua Adalah Yaitu Yang ini nih Respond Underscore W Oke Respond Underscore W Oke Nah ini Ingat Nah menggantinya Sebelum Tanda strip Dan disini Setelah tanda strip Yang ini pun sama Ya Awas Tanda stripnya Jangan sampai hilang Teman-teman Nanti error Oke Nanti error Teman-teman ya Kita hapus dulu Teman-teman Yang Ini Yang ini ya Yang Respond Yang ada bacaan Wasted ini ya Nah ini kita ganti Kita hapus dulu Lihat Nah ini ya Setelah tanda strip Dan sebelum tanda strip Harus sudah selesai Si katanya Bebas teman-teman ya Sama kan Sama kan Itu ya Nah Jadi Yang ini Kata-kata Kata-kata ini Nanti samakan Dengan apa yang Teman-teman inginkan Gitu kan Sama yang ini Sama nih Ini yang Ini sama yang ini Sama Oke Nah Ketika sudah selesai Ketika sudah selesai Yaitu Kita Ininya Nah ini data pencarian tadinya Ini kita close aja lah Kita close Nah ini sudah selesai kan nih Ini sudah selesai Kemudian teman-teman Save Bisa tekan save yang ini Atau file Kemudian save Sama aja Oke Nah Ketika sudah selesai Kita close Ininya Nah Kemudian Teman-teman Oke Nah ini ya Si filenya ini Sudah di edit Kemudian teman-teman Bisa Diklik Kiri Tahan Kemudian dimasukkan Langsung ke sini Bisa Atau teman-teman Ke open IV Pastikan ini Sudah edit mode Teman-teman nih Ada tanda plus disini ya Tanda plus Klik Kemudian Dimana text tadi disimpan Yang sudah di edit Yang ini ya kan Klik Kemudian kita Open Oke Nah Setelah ini Pastikan teman-teman Si text tadi Yang sudah di edit nih Yang sudah dipindahkan Ada disini Oke Kita lihat Kita cari dulu teman-teman Scroll ke bawah Di mouse Terus ke bawah Kita cari Nah ini Huruf G Nah ini dia Sudah ada Oke Sudah ada ya Disini ya Nah Pastikan sudah ada teman-teman Jika sudah ada Ini tombol edit mode nya dimatikan dulu Klik Nah Sampai tidak ada warnanya lagi Lalu Ini close Oke Ini juga close Nice Kita repress dulu Sebentar Selanjutnya adalah Kita akan Membuka game nya Oke Sekarang kita sudah ada Di dalam game nya Kita akan coba Aku akan mengendari Salah satu mobil Kemudian kita Tabrakkan aja lah Oke Let's go Gagal Ternyata percobaan Yo Oke Masih aman teman-teman Kita akan ngebut Sengebut-ngebut nya Kita saksikan Kita saksikan Enggak lagi Oh my god Kita tabrakkan aja ke mobil lagi Nice Berubah kan teman-teman Oke Nice Seperti itu teman-teman Mudah-mudahan video ini Berguna Dan Jika memang berguna Dan Teman-teman berhasil Tolong komen teman-teman nya Di Kolom komentar Supaya aku tau teman-teman Ini berhasil atau tidak Oke Dan buat teman-teman yang Mau bertanya-tanya Silahkan komen di kolom komentar Jika Kurang direspon Kemudian teman-teman Silahkan bergabung ke Discord Ocit Crab Teman-teman Link nya nanti ada di Deskripsi video Oke Seperti itu aja Video dari aku Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Supaya Ocit Crab Tambah berkembang Dan semangat lagi Membuat konten-konten Selanjutnya Seperti Apa yang direquestkan Oleh teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Wb Salam Olahraga Assalamualaikum Assalamualaikum